Halo youtuber jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semoga kabar teman-teman baik sehat dimanapun teman-teman berada dan semoga hari ini menjadi hari keberuntungan buat kita semua teman-teman amin amin ya Allah ya robal alamin Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membongkar ya celengan ya selama satu bulan ini teman-teman dan sekalian mengenalkan barang jenis-jenis aluminium ini teman-teman atau semua jenis logam dan untung daftar harganya sendiri di video kemarin ya saya sudah share untuk semua daftar harga jenis logam ini teman-teman hari nah hari ini kita akan membongkarnya nah ini ya teman-teman ya kita sudah memulai penyurtilan awal teman-teman Kenapa saya bilang penyurtilan awal karena di jenis logam ini biasanya memerlukan lima hari sampai tujuh hari teman-teman untuk penyurtilan mandi semua jenis logam ini nah hari ini ya ini hari pertama untuk pembongkaran aluminium ini teman-teman atau jenis-jenis logam nah ini barang ini ini namanya jenis aluminium babet teman-teman namun itu masih kotor ya belum dibersihkan dan hari ini belum menyurtil untuk membersihkan teman-teman hari ini menyurtil hanya memisahkan jenis-jenis barangnya teman-teman karena di semua jenis barang aluminium ini mengandung barang yang lain jadi mengadak besinya jadi masih kotor atau menjadi seperti itu ya untuk parabola ini teman-teman untuk yang bulan ini ya dibandingkan dengan bulan ini kemarin ini sangat banyak teman-teman ini yang senior teman-teman Bang jajah ini orangnya kuat ya dalam urusan perlogaman atau membongkar-bongkar mesin dia sudah senior teman-teman karena sewaktu awal buka dia sudah ikut sama saya teman-teman jadi sekitaran sudah hampir 14 tahunan dia teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya untuk aktivitas pembongkaran jenis-jenis aluminium ini teman-teman ada yang bersihin Prabola ada yang bersihin pelet sepeda belak motor ada yang nyutil barang seperti ini jadi kebagi ya kebagi dan hari ini yang kerja cukup banyak teman-teman ada tujuh orang ini disini ya ini juga hanya pemisahan di teman-teman itu barang seperti ini ini perlu kita bersihin teman-teman perlu kita geprek lagi dan sini ini di jenis tebelan ini memperlukan tenaga yang extra teman-teman harus benar-benar kuat karena mengeluarkan semua tenaga teman-teman karena disini yang diambilnya itu tidak menggunakan alat ini jenis kampas ya ini juga kalau sedikit pengerjaannya ya saya akan jadikan tebelan teman-teman jadi ini akan digeprek lagi dan digupas lagi teman-teman kalau digupas ini masuknya ke tebelan ini jenis elemen teman-teman ini juga sama ya masih kotor karena hari ini baru pemisahan nah ini jenis tebelan tebel yang cor kalau ini sudah bersih teman-teman tinggal dimasukin ke karung ya ini jenis pabet nah di jenis ini pabet ini teman-teman ini sangat gimana jadi paling susah teman-teman karena banyak baut-baut kecil disitu nah disini juga ini jenis pelat ya teman-teman bar seperti ini jenis pelat ini juga sama teman-teman ini memerlukan tenaga yang ringan cuman terlalu gimana jadi baut-bautnya itu kecil-kecil teman-teman besarnya itu kecil-kecil yang menempel di jenis pelat itu teman-teman kalau untuk jenis yang ini ya ini sangat gampang ya kebanyakan bekas para pola itu kan kalau di geprek itu teman-teman jadi cepat hancur nah paling enak lagi yang ini teman-teman ini jenis kaleng rongsok nah di jenis ini tidak di geprek ya kita hanya menyutil sudah beres teman-teman seperti jenis kuali jenis ini juga sangat gampang karena tidak mengandung besi di jenis kuali ini teman-teman tinggal memisahkan kerja sudah bersih ya kuali ini sama yang ini teman-teman ini jenis panci ini namanya yang ini ya jenis panci juga sangat gampang teman-teman tinggal menyutil ya sudah bersih untuk di jenis parabola ini ya temen-temen seperti saya bilang di awal untuk pertarikan yang ini ya untuk bulan yang ini lumayan agak banyak teman-teman dibandingkan dengan di bulan kemarin ya perkiran untuk di jenis parabola ini untuk bulan yang ini untuk hari ini sekitaran lima sampai tujuh kintaran temen-temen tapi ini hanya perkirannya belum saya timbang karena ini belum selesai temen-temen kalau untuk total keseluruhan aluminium kotor ini dua tahun setengah cuman kotor semua temen-temen jadi belum dibersihin cukup lumayan ya temen-temen untuk jenis parabola ini temen-temen nah ini jenis parabola jaringnya ini ini nanti kita akan press temen-temen di press langsung diikat jadi supaya rapi dan terlihat bagus temen-temen oke temen-temen mungkin hanya seperti ini ya kita lanjutkan nanti terima kasih telah menyimak sampai kemarin ini dan akhir kata wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati